Master Plan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera sedang dikaji ulang. Suai Master Tahun 2007, diagarkan sekitar Rp286 miliar untuk pengembangan seluas 10 hektare, dengan tujuan agar pelabuhan bisa menampung kapal lebih banyak. Rapat Persiapan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Cilacap dihadiri Direktur Pelabuhan Perikanan Dirijen Perikanan Tangkap First Penehas Lesnusa, Wakil Bupati Samsul Awliya Rahman, Kepala PPSCI Masriah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas atau instansi terkait bertempat di Balai Pertemuan Brickwater PPSC Cilacap. Direktur Pelabuhan Perikanan First Penehas Lesnusa mengatakan, pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap masih dalam tahap awal dan masih banyak tahap yang harus dipersiapkan. Pihaknya akan menggandeng kerjasama dengan pihak asing, namun besaran anggarannya belum diketahui karena masih menunggu persyaratan yang harus dipenuhi. Sebenarnya saat ini kami sementara melakukan survei, mudah-mudahan memenuhi seluruh syarat sesuai yang diinginkan oleh luar ini, kita bisa kembangkan di sini. Karena ini pelabuhan perikanan kami di PA. Kami berencana kalau di utara itu ada di Jakarta, mudah-mudahan untuk selatan ada di Jelaca. Boleh tahu berapa itu rencana bantuannya akan diberikan? Saya tentang konkret anggarannya, kami belum tahu karena ini kerjasama dengan pihak asing. Wakil Bupati Cilacap Samsul Awliya Rahman menyambut baik, rencana pengembangan PPS Cilacap, menurutnya Pemkap Cilacap mendukung seiring dengan ditetapkannya Cilacap sebagai pusat kegiatan nasional, dengan potensi pengembangan di tiga sektor, yaitu industri energi, pertanian, dan perikanan. Wakil Bupati berharap nantinya di Cilacap ada industri perikanan terpadu baik berupa perikanan tangkap laut maupun yang perikanan budidaya, sehingga dalam pengembangan industri tersebut, menurutnya Pemkap Cilacap siap mendukung. Ya, intinya kami terima kasih kunjungan Pak Direktur, Wakil Bupati Jen, intinya kami pemerintah-pemerintah Cilacap selalu siap bersinergi dengan PPSC Cilacap, bagaimana potensi perikanan yang berurut Cilacap sangat susah. Ini kalau pelaburan PPSC-nya tidak dikembangkan, tentunya akan berubah, bahkan mungkin potensi perikanan Cilacap hanya akan menjadi lewat saja. Tapi ke depan kalau PPSC-nya ini dikembangkan, selalu bisa menjadi sentra yang menjadi brand bahwa perikanan itu namanya asli Cilacap. Karena itu, kami sangat berharap dari survei awal ini, dari Pak Direktur, harapannya Cilacap tidak hanya bagian alternatif, tapi memang dengan tujuan untuk pengembangan pelaburan samurga yang ada di wilayah Jawa bagi Cilacap. Ini nyambung dengan Cilacap sebagai pusat kegiatan nasional, yang juga dengan cita-cita kota Cilacap, Cilacap sebagai pusat kegiatan nasional. Menurut Master Plan tahun 2007, itu kolam yang akan dibangun kurang lebih 10 hektare. Namun nanti kami akan menghaji ulang, apakah memang harus lebih besar, atau nanti merevitalisasi kolam yang ada. Jadi, bukan hanya pengembangan kolam baru, tetapi kolam yang ada pun nanti akan kami revitalisasi, sehingga lebih bisa berfungsi optimal, untuk menampung kapat-kapat nalaiya. Yang tadi disampaikan, masih banyak yang ada diperlukan di resmen. Anggaran berapa, Bu? Nah, itu kalau anggaran, kalau bicara, kami kan harus mengkaji Master Plan yang sudah saat itu dihitung. Untuk tahun 2007, itu kurang lebih 286 miliar. Tapi itu kan harus dikonversi, sekarang sudah berapa tahun. Insya Allah nanti tadi juga disampaikan, harus ada kaji ulang, atau review Master Plan. Jadi, berapa rupiah kebutuhan anggaranya, mudah-mudahan bisa diperlukan. Diketahui saat ini, PPS Cilacap memiliki 4 jenis dermaga, yakni ada dermaga lapor, dermaga A, dermaga B, dan dermaga C, dengan keseluruhan kapasitas kapal saat ini 772, sehingga masih dibutuhkan untuk dikembangkan. Sesuai dengan Master Plan tahun 2007, PPS Cilacap akan dikembangkan 10 hektare, arah laut sebelah utara, dengan anggaran sekitar 286 miliar. Namun Master Plan tersebut akan dikaji ulang, menyesuaikan kondisi saat ini. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, Mewartakan.